Oke teman-teman, berikut ini cara screenshot di HP Samsung. Ada beberapa cara ya. Yang pertama, kalian bisa masuk ke pusat kontrol atau panel cepat. Di sini kalian cari yang namanya ambil gambar layar. Nah, kalian klik di bagian ambil gambar layar. Nah, maka bisa mengambil screenshot. Kemudian yang kedua, kalian bisa menekan tombol power, kemudian tombol untuk mengecilkan volume. Jadi kalian tekan secara bersamaan. Nah, maka juga bisa mengambil screenshot. Kemudian selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya panel edge atau panel edge. Nah, biasanya dia ada di sini. Harus diaktifkan terlebih dahulu baru muncul ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Kalian cari di bagian yang namanya tampilan. Lalu kalian gulir ke bawah. Kalian klik di sini, panel edge. Nah, kalau belum aktif, silakan diaktifkan terlebih dahulu. Lalu kalian bisa setting di bagian panel. Nah, di sini biasanya saya akan menambahkan beberapa aplikasi, pilih cerdas, dan tugas ya. Nah, di sini kalian bisa edit untuk menambahkan aplikasi-aplikasi yang kalian inginkan. Nah, jadi kalian tinggal pilih aja aplikasinya di sini. Misalnya ini kalian klik, maka dia akan bertambah. Kemudian kita keluar dari sini. Lalu di sini ada gagang. Nah, kalian bisa mengatur posisi, kemudian mengunci, kemudian warnanya, transparansi, ukuran, dan lebar ya. Nah, jadi kalian silakan sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kemudian selanjutnya, kalian tinggal usap. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kalian cari bisa untuk screenshot sebagian. Nah, seperti ini. Kalian bisa atur juga untuk daerahnya. Lalu klik selesai. Nah, di sini bisa juga untuk screenshot biasa. Nah, di sini kalian cari aja yang namanya ambil gambar layar. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bisa screenshot dengan yang namanya menu asisten. Nah, kalian silakan masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian gulir ke bawah. Kalian cari di bagian aksesibilitas. Lalu di sini pilih di bagian interaksi dan kecekatan. Lalu kalian aktifkan menu asistennya di sini. Lalu klik izinkan. Nah, untuk menu asistennya sudah aktif. Dia seperti ini. Kalian tinggal klik aja. Nah, pilih gambar layar. Nah, di dalam menu asisten ini banyak menu-menu lainnya yang bisa kalian manfaatkan ya. Nah, jadi kalian tinggal geser-geser aja seperti ini. Nah, di sini menu asisten kalian bisa setting juga. Bisa aktifkan, tampilkan sebagai icon edge. Jadi dia agak tersembunyi di samping ya. Nah, ini dia. Kemudian untuk cara screenshot yang selanjutnya, kalian masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian cari yang namanya fitur lanjutan. Kemudian kalian pilih gerakan dan gesture. Lalu di sini aktifkan yang ini. Usapkan kelapak tangan untuk mengambil ya. Nah, kalian aktifkan. Kemudian teman-teman bisa coba untuk mengambil screenshot ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian coba usap permukaan jari kalian. Bisa seperti ini ataupun seperti ini ya. Nah, pastikan permukaan jari kita nempel di layarnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itu untuk mengambil screenshot juga. Nah, ini apabila kita baru pertama kali memang agak ribet ya, teman-teman ya. Nah, kalian silakan coba aja. Oke, untuk cara screenshot panjang, kalian silakan masuk ke daerah yang bisa digulir seperti ini. Lalu, teman-teman silakan ambil screenshot. Nah, saya contohkan screenshot dari panel cepat atau pusat kontrol. Lalu, kalian tekan yang ini panah ke bawah. Nah, kalian tekan terus, maka dia akan terus bergulir ke bawah. Dan untuk hasilnya, kalian bisa klik di sini untuk melihatnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara screenshot panjangnya. Oke, itu saja teman-teman untuk cara screenshot di HP Samsung. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.